...menyusun aturan yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability atau TPL. Asuransi ini akan diwajibkan per Januari 2025. Pemirsa pemerintah akan mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia harus memiliki asuransi third party liability atau TPL. TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika kendaraan ini menyebabkan kerugian pada orang lain. Dan contohnya jika ada seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga akan mengalami kerugian secara material. Dengan adanya asuransi TPL ini maka korban akan menempatkan ganti rugi secara materi dan juga akan mendapatkan santunan dari asuransi TPL tersebut. Dan rencananya kebijakan ini akan diwajibkan per Januari 2025. Tidak hanya itu Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan juga Dana Pensiun OJK yakni Ogi Prastomiono mengatakan bahwa sekarang asuransi ini masih bersifat sukarela. Dan namun berdasarkan undang-undang P2SK asuransi kendaraan ini dapat diwajibkan oleh karena itu pemerintah saat ini tengah membuat aturan turunan dari UU P2SK tersebut. Dan juga Ogi juga mengatakan bahwa praktik ini telah berlaku di negara-negara lain dan juga asuransi ini nantinya akan bersifat gotong royong dengan demikian apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan banyak pihak maka kerugian ini dapat lebih ditekan atau lebih diminimalisir. Bagaimana nih Pemirsa apakah Anda setuju apabila tahun depan Anda sudah harus membayar asuransi kendaraan bermotor? Dari Jakarta, Andre Hosana Gilang Rahmat melaporkan. Ya OJK sedang menyusun aturan yang mewajibkan seluruh kendaraan di Indonesia memiliki asuransi ya third party liability mulai Januari 2025. TPL ini merupakan produk asuransi yang memberikan ganti logi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat resiko yang dijamin di dalam polis. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat? Kita simak bersama. Setuju sih karena kalau asuransi itu untuk mobil kan kayaknya harus wajib dah. Karena untuk investasi juga agar misalkan suatu saat kejadi tragedi atau apa itu kan jadi kita bisa pakai asuransi. Jadi asuransi yang nanggung. Setuju atau enggaknya ya mungkin lebih enggak ya. Walaupun di sisi lainnya asuransi di kendaraan bermotor itu memang ada baiknya juga untuk kita mengkapar segera kerusakan. Tapi untuk kendaraan bermotor menurut saya itu bisa menjadi penambahan kos buat si konsumen atau rakyat gitu masyarakat. Apalagi kan asuransi mungkin ya termasuk buat orang Indonesia saat ini mungkin ya masuk kos yang biaya tambahan istilahnya. Jadi mungkin walaupun ada istilah baiknya tapi untuk saat ini. Oke kira-kira setuju enggak nih Kak kalau misalkan diwajibin asuransi ya? Menurut aku sih kayaknya kurang. Kenapa tuh? Karena ada biaya tambahannya gaji juga pas-pasan ya.